Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas PUPR Tulungagung Robinson Nadeak saat menemani Bupati Tulungagung Marioto Birowo meninjau jalan-jalan yang rusak. Ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Pemkap Tulungagung sebanyak 1024 ruas jalan. Saat ini kondisi jalan-jalan tersebut hampir 70% bagus. Sedangkan di beberapa ruas jalan terdapat titik-titik kerusakan dan memerlukan perbaikan. Menurut Robinson, untuk mengurangi beban keuangan untuk pemeliharaan jalan, Pemkap Tulungagung berencana mengusulkan alih status sebagian ruas jalan. Pemeliharaan beberapa ruas jalan tersebut rencananya akan ada yang diserahkan ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi, juga pemerintah desa. Kondisi jalan hampir 70% kita sudah bagus, hanya memang setiap tahunnya perlu ada pemeliharaan. Karena memang saat ini kita dalam rangka mendukung pemerintah ya, ada percepatan di mana di Tulungagung itu ada pembangunan jelantol, selengkar wilis, maupun JNS. Kita diharapkan bisa mendukung program pemerintah untuk memperolekai jalan-jalan sirip-sirip yang menuju program pemerintah tersebut. Jalannya total panjang berapa Pak? Total panjang saya kurang lupa. Ruas jalan kita ada 1024 ruas jalan. Dari 1024 itu kita sudah matur ke Bapak, ada beberapa nanti yang kita serahkan ke provinsi, ke desa juga kita masih evaluasi, sehingga nanti ruas jalan itu bisa berkurang, artinya mengurangi beban APBD. Untuk persiapan anggaran sampai berapa Pak? Kurang lebih sampai sana mudah-mudahan ya, diurut ambahan mungkin hampir 100 Rp100.000an. Atau melihat? Ya. Robinson menambahkan pada tahun 2022 ini, Pemkap Tulungagung menyiapkan anggaran hampir 100 miliar rupiah untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak. Agus Bondan, JTV, Tulungagung. Terima kasih.